Kondingan TNI Angkatan Darat menjadi juara umum lomba tembak ASEAN Armist Rifle Mid di Singapura tahun 2017. Para kondingan membawa pulang 9 trofi, 31 medali emas, 10 medali perak, dan 10 medali perunggu dalam kejuaran tingkat Asia Tenggara. Sebuah rumah tipe 45 pun diberikan kepada Lieutenant Isha Frisi Homing dan Serka Prianta. Karena keduanya berhasil mendapatkan trofi individual championship dan telah mengikuti 12 kali kejuaraan. Negara lain pun mulai melirik para penembak TNI AD untuk adakan pelatihan bersama. Beberapa negara yang minta dilatih oleh negara kita itu artinya apa? Artinya mereka mengakui tentang kemampuan dan profesionalisme para jadwal-jadwal kita, terutama terkait dengan menembak. Semua yang minta dilatih yang sudah kan Brunei, kemudian kemarin Laos juga sudah. Nah ini ke depan kan Malaysia juga minta dilatih. Tujuh dari penembak yang tergabung dari 62 peserta kontingen merupakan wanita. Salah satunya berhasil meraih medali emas. Tantangannya, ini saja caranya kita penguatannya seperti apa kan gak bisa sama seperti Jowo. Jadi dari pelatihnya, dari pelatih kita itu bagaimana cara mentraining kita itu yang berbeda-beda. Nah jadi gak bisa disamakan kan, kita kan perempuan mereka lagi-lagi. Kejuaraan ASEAN Army's Rifle Meet di tahun mendatang akan diselenggarakan di Malaysia. Kualitas para kontingen penembak akan terus ditingkatkan untuk pertahankan juara umum. Sindi Melody, Tias Adinda, melaporkan untuk NET.